Pada video kali ini kita akan update pergerakan Bitcoin dan juga altcoin yang masih parkir, so stay tune Hey guys, what's up, what's going on? Welcome back to Crypto Hell, selamat malam semuanya, apa kabar kalian? Oke, to the point aja ya, kita akan membahas BTC karena BTC as we are expecting, tadi ada hidden bullish divergence pada level ini ya Pada video sebelumnya gue sudah menjelaskan bahwa memang BTC pada level ini adalah fase retesting jika memang tidak menurun ke Fibonacci 0,5 di range harganya 45 ribuan Dan sekarang kita akan melihat BTC breakout dari level resistance 52 ribuan ini ya Karena memang kemarin itu adalah harga terakhir tertinggi bulan September Nah sekarang kita berada pada level resistance-nya, potensinya bagaimana? Bisa saja rejected atau bisa saja breakout Tinggal kita melihat aja level support-nya itu di mana Tapi kalau untuk saat ini target price yang kita harapkan berdasarkan broadening itu 52.137 ya Jadi pada level saat ini buying pressure pun harus meningkat ya Agar bisa ke harga 57.137 paling dekat Lalu, jika memang kalau BTC rejected pada level ini Maka kita akan melihat level support itu 48.800 Tidak akan jauh sebenarnya sih ya Palingan di sini-sini aja Kalau pun koreksi Dan ini pun wajar Kalau memang rejected pada level resistance ini Lalu koreksinya ke level ini ya 48.900 But ya, teman-teman harus melihat potensi ini ya Kalau buat teman-teman yang telat serok di bawah sini Maka teman-teman harus tunggu breakout Jangan dikejar candle-nya Biarkan dia kena dulu target price-nya Pasti akan selalu terkoreksi Kalau kita lihat berdasarkan time frame besar Pada dasarnya level tersebut itu Fibonacci 0.618 Mana? Oh, nggak ada yang hilang coy Kita tarik lagi Fibonacci ya Nah, kita akan melihat Fibonacci 0.618 Pada level saat ini ya Belum bisa breakout Kalau untuk time frame 4H Memang udah breakout Tinggal kita melihat pada time frame daily Pada time frame daily Diharapkan BTC itu open candle Di atas 0.618 Fibonacci ya Untuk testing pada level tersebut Agar bisa mencapai ke 5.7137 Yang biasanya terjadi Di saat sudah take profit Di target price 5.7137 BTC itu akan terkoreksi Koreksinya pun nggak akan jauh-jauh Range harganya Palingan pada level ini 51.000an sampai ke 52.600 Di sini 1 atau di sini 2 Setelah itu kembali lagi meruskan trendnya Ini adalah BTC Kita akan melihat altcoin XRP di sini time frame 4H Memberikan sinyal hidden bullish divergence Tinggal kita melihat MACD-nya golden cross Maka potensinya adalah breakout Dari level Resisten 1.049 ya Kalau untuk target price sendiri Masih sama Fibonacci 0786 Di harga 1.3 Atau kalau teman-teman melihat Ini sebagai falling wedge Pun bisa ya Kalau teman-teman nggak mau ribet Ngelihat Harmony Pattern Aduh Ngelihat banget sih analisanya Kalau ribet nggak usah dilihat lah Kalau lo ngelihat analisa gue Berarti lo kan mencari perbandingan Gimana sih kawan Nah ini adalah Falling wedge ya Yang nggak ribet Aduh Ini nih yang nggak ribet nih Falling wedge Potensi kenaikannya 1.3 Atau 1.29 Paling dekat ya Target price-nya sesuai Berdasarkan Harmony Pattern Mana sih sebenarnya Harmony Pattern tuh Nggak ada yang ribet Karena kita tuh bisa menganalisa 1, 2, 3 3 probabilitas Kalau mau scalping dari XKA Bisa Mau swing dari A ke B Bisa Ribet dari mananya cuy Kalau lo ngandungin breakout Berarti lo cuma dapet harganya Di saat berapa nih 0,98 Nggak bisa lo dapet harga Di bawah support Ribet dari mana Pusing gue Ini ya XRP potensi kenaikannya Kalau sekarang mau akumulasi Berhubung lagi retesting Ada hidden bridge divergent Kalau mau temen-temen Tungguin MACD-nya Golden Cross Berarti boleh Kacuannya Golden Cross MACD aja Time frame 4H Kalau mau beli Atau breakout dari level Resistance 1.49 Ya nggak apa-apa Nah setelah ini ada XLM ya Dan untuk XLM sendiri Harmony Pattern-nya Nih yang ribet Sekarang itu Target first masih sama ya Ke Fibonacinal 786 0,39 Dolar Kalau yang nggak ribet ya Analisa nggak ribetnya Nih yang ini nih Falling wedge Sekarang lagi retest Sama falling wedge-nya Lalu Kalau temen-temen Mau tunggu breakout Boleh Tunggu breakout-nya Dimana horizontal Resistance-nya aja 0,3198 Kalau temen-temen Mau buyback Berhubung XLM ini Ngikut XRP Maka yaudah Beli aja Atau temen-temen Acuannya adalah MACD time frame 4H Golden Cross Untuk Mengkonfirmasi bahwa Ini adalah Hidden Bullish Divergence Nah ini adalah XLM ya Analisa yang nggak ribet Terus abis itu Kita akan melihat Ethereum Nah Ethereum Pada dasarnya Target price berdasarkan Harmony Pattern itu Fibonacci 0786 ya Potensinya adalah Kesini Berarti ini tinggal dikit lagi Kalau kita lihat pada Time frame 4H Memang memberikan Sinyal hidden Bullish Divergence Acuannya adalah MACD Golden Cross Pada time frame 4H Kalau temen-temen Mau taking long positions Nah disini Tergantung temen-temen Melihat perspektifnya Apa Kalau berdasarkan Analisa yang nggak ribet Itu berarti yang ini dia Falling Wedge Nggak ribet Pakai chart pattern Disini berarti Ke harga 4167 Harapannya Ke 4167 Karena kalau kita Berdasarkan Harmony Pattern Ini adalah Cypher Ini adalah Bearish Pattern Maka ada penolakan Di Fibonacci 0786 Yang tidak kita harapkan Sebenarnya ya Kalau ngelihat Dari analisa Yang nggak ribet Itu namanya Falling Wedge Lalu kalau temen-temen Mau melihat ini Sebagai Cup and Handle Juga Nggak jadi masalah Yang nggak ribet Masalahnya Kalau ngelihat Sebuah Sebuah Apa namanya ini Cup and Handle Nah disini ya Berarti potensinya Sama tuh Mana tadi itu ya Nah gitu ya Itu sama aja coy Tergantung temen-temen Perspektifnya melihat apa Kalau berdasarkan Harmony Pattern Berarti seperti ini Jadi Perlu diperhatikan ya Level Fibonacci 0786 Ini Pada dasarnya Sebenarnya Bukan Level Resistance Yang mayor Coba bentar Kita lihat pada Daily Time Frame Belum ntar Kita make sure Sebenarnya Ya Basically sebenarnya Mayor Resistance Daily Time Frame Itu di 4.3 Ya disini Level Resistance Di target price Lalu kita akan Melihat Bitcoin Dominance Apakah dia naik Nah Bitcoin Dominance Itu naik ya Berarti BTC Ini ya BTC Naik BTC Naik Berarti Mayoritas Altcoin Yang memang Market Cap Besar Ada yang parkir Ada juga Yang memang Berada pada Ruang akumulasi Didukung dengan Ada Hidden Bulls Divergence Lalu kalau untuk Market Cap Biasanya Unblowsor Mid Cap Juga Unblowsor Lalu yang kita Akan tunggu Sebenarnya BTC 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 ким di deskripsi tinggal di klik aja link ID nya thank you buat temen-temen yang udah like Alhamdulillah 2000 dollar Bang thank you apa nih teh maksudnya ente ini apa namanya profit 2000 dollar keren juga lah uh pertanyaan pertama coy yuhuu Oke first Bang oke ribet amat analisanya skip ya udah sih kalau memang analisanya ribet nggak usah dilihat coy ngapain lah uh komen kalau analisanya ribet jangan gitu Bang lu jadi kelihatan nggak ngertinya ya elah gua cukup pakai support resistant aja sama chart pattern plus baca berita ya kita juga begitu ya coy ya kita ngelihat support resistant kita juga bisa baca berita dikira cuma teknik analisa doang kali pundang-pundang nggak dipakai ya udah lah kalau gitu coy tradinglah berdasarkan apa yang kita tahu tradinglah berdasarkan ilmu yang yang kita punya jadi apapun strategi yang kita gunakan selama itu membawahkan hasil stick to the strategy yang penting kalau udah cuan jangan lupa untuk sedekah Oke gua Fai Muhammad kalian jangan sakit-sakit saya terus karena setemahal I'll see you guys on the next video peace out abone ol